Intro Ketua Cabang Bayangkari Polres Intan Jaya, Nyonya Gita Sandi Sultan beserta anggota pengurus Bayangkari Cabang Polres Intan Jaya melaksanakan kegiatan bakti sosial. Kegiatan bakti sosial yang dilaksanakan di sebuah pakaupaten Intan Jaya ini berlangsung meriah, serta masih dalam rangkaian KUT RI yang ke-76. Kegiatan bakti sosial tersebut merupakan bentuk perhatian Bayangkari Polres Intan Jaya antar sesama khususnya masyarakat Intan Jaya serta mempererat tali silaturahmi polri dan masyarakat. Selain itu juga memberikan motivasi kepada Bayangkara yang lagi melaksanakan tugas di Intan Jaya agar dapat memberikan yang terbaik untuk keluarga dan juga masyarakat dan melakukan tatap muka dengan Bayangkari yang berada di Intan Jaya. Bakti sosial yang dilaksanakan mulai dari tanggal 23 Agustus hingga 29 Agustus tersebut yakni pemberian sembako kepada masyarakat di Pasar Sugapa, pemberian makanan jadi kepada masyarakat, kegiatan pemberian sembako kepada anak-anak SMP dan SD Yoko Tava Sugapa, dan giat pempagian sembako di Gereja Katolik Sugapa. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan secara rutin di wilayah hukum Polres Intan Jaya dengan harapan agar anggota polri bisa lebih dekat dengan masyarakat dan keberadaan polri benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. Diharapkan melalui kegiatan ini bisa lebih mendekatkan masyarakat dengan kepolisian, apalagi tugas polisi yang merupakan sebagai pelindung, pengayong, serta pelayan masyarakat. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kapolres Intan Jaya AKBP Sandi Sultan. Kegiatan bakte sosial yang dipelopori Polres Intan Jaya ini juga dibantu oleh Satuan TNI dari Kodim dan Koramil serta masyarakat. Dari Kopaten Intan Jaya, Tim Liputan mengabarkan.